halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama amoy vlogger japan dan kali ini amoy lagi ada di arasyama bambu pores pun keadaannya lagi sepi ya kayak gini tetapi tetap ya cuaca dan keadaannya itu sangat bagus sekali bisa dilihat ya jadi seperti ini bambunya itu lurus-lurus ya ini karena ngiring jadi bambu Jepang ini enggak ada tangkainya pinggirnya lurus banget kita jalan sampai atas ini adalah salah satu tempat wisatawan Kyoto ya wisata Kyoto yang ada di Jepang tempatnya sangat bagus kebetulan jam ini tuh adalah jam 4 lebih hampir menuju jam 5 di musim panas dan cuacanya sangat sejuk sih ya meskipun di luar panas tetapi di sini sejuk ya karena kelelingin dengan bambu-bambu pohon ini Oh my god sisa-sisa serpihan yang sudah dipotong ya dijadikan pagar unik ya dan ini adalah puncak dari arasyama bambu pores ini ya dibalik kanan itu sebelah kanan saya di sana itu itu adalah stasiun dan sebelah kiri itu masuk ke Tendriju temple yang tadi dibawah ya hehehe buai karena akses masuk jalannya tuh sana karena masuk Tendriju temple itu harus bayar satu orangnya itu kamu nggak salah 400 cent ya Betul peku-sepah ya ini tuh tempatnya sekarang bagus banget jadi kalau kemarin-kemari saya sini mau foto disini tuh nunggu dulu orang lewatnya nggak ada tapi Jadi sekarang saya nungguin orang yang lewat tapi enggak ada Terus berikutnya nunggu Temen yang suka motret terus enggak harus di edit ya sekarang Nanti saya masukin ya fotonya pokoknya sumpah bagus banget Pokoknya bagi teman-teman yang pengen tahu Amoy kemana aja Terus ngapain aja di Jepang silahkan di komen ya nanti Amoy akan datangin tempat yang akan tentuin ya Misalnya ke tempat-tempat wisata lainnya atau apa gitu Pokoknya semua yang baru bawa Jepang jadi Amoy akan serta dari Jepang Begini jadi sumpah sekarang itu emang udaranya tuh sejuk ya tapi di bawah tadi itu sangat panas-panas Padahal udaranya masih sekitar 30 derajat ya untuk hari ini tapi udah sangat panas ya karena Tempat wisata ini tuh ditempu dengan jalan kaki jadi cukup menggunakan tenaga ya Kita lihat yuk kenapa sih pohon Arasyama ini sangat bagus sekali terus Kenapa bisa jadi salah satu daya tarik wisata asing datang ke sini ya kita lihat Nah ini dia jadi pohon bambunya itu lurus banget ya Terus untuk rantingnya ini di tengah-tengah bawahnya ini gak ada Dia hanya ada tumbuh ranting di atas sana dan bawahnya itu seperti itu Gak ada yang isi mewah cuman gak tahu kenapa jadi bambunya itu lurus dan bagus sekali ya Bisa kalian lihat guys itu bagus banget pemandangannya Dan jalanannya wih sumpah ini tuh amazing banget Konnichiwa Oke kembali lagi bersama Amoy Dan kali ini saya bersama tim tourjepang.net Mengabarkan dari Arasyama Bambu Pores Untuk wisatawan ya Udah lumayan cukup banyak dan udah mulai dibuka kembali Tempat-tempat pariwisatanya untuk umum Jadi silahkan ya siap-siap untuk teman-teman Yang akan gabung ke Jepang melalui tourjepang.net Kita tunggu kedatangannya disini bersama tim tourjepang.netnya Dan juga bersama saya Salam Amoy Selamat menikmati Konnichiwa Oke sekian yang bisa mau disampaikan dari Bambu Pores Arasyama, Kyoto, Osaka, Japan ya Dan seti ya Masih seti meskipun tempat pariwisatanya udah dibuka ya Udah dibuka dan bisa berjalan-jalan pria Tetapi karena masih ada mungkin sebagian masih ada Corona Orang Jepang khawatir ya Jadi lebih memilih stay house di rumah Berikut yang udah saya sampaikan dari Amoy Vlogger Japan Terima kasih udah nonton Amoy Vlogger Japan Sampai ketemu lagi di video Amoy berikutnya Tolong subscribe dan share Agar teman-teman mengetahui adanya Amoy Vlogger Japan ini Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Amoy Vlogger Ini perjalanan pulang Terus dari atas ke bawah Terus dari atas ke bawah Terus dari bawah Terus yang sebelah kiri saya ini Makam ya tangan-teman Tyawang burung yang enak royru di depan ini pertigaan yang satu arah stasiun yang ke sana arah dan ini ada penyeberangan reta ya terlihat